Tidak hanya pemandangan kota dan arsitektur modern yang menawan, Padang Pasir Dubai tak kalah memesona. Safari Padang Pasir bisa jadi pilihan utama. Kali ini kami ikut Desert Safari Tour sore hari di kawasan Taman Nasional Dubai Desert Conservation Reserve. Nama gurunnya Margam. Luas gurun pasir alami ini 225 km persegi. Dibutuhkan waktu sekitar 1 jam atau sekitar 60 km dari pusat kota Dubai hingga di kawasan. Wah, kami disambut oleh penghuni gurun, keluarga antelope bernama Arabian Oryx. Semua flora dan fauna penghuni gurun dibiarkan hidup bebas di sini. Pemberhentian pertama adalah atraksi elang. Ini merupakan tradisi penduduk nomaden gurun suku Badui Arab. Dulunya kebiasaan menerbangkan elang untuk berburu hewan-hewan gurun. Namun, kini beralih fungsi untuk olahraga saja. Dan inilah yang kami tunggu-tunggu dan bashing. Melewati gunung-gunung pasir dengan kecepatan tinggi. Wah, semoga perut saya kuat ya. Karena medan yang terbilang ekstrem, tur ini tidak cocok untuk anak-anak di bawah 5 tahun dan ibu hamil. Setelah lelah naik turun gurun, saatnya menenangkan diri menikmati alam. Menunggu sang surya tenggelam. Inilah alasan tur sore hari di Sukaiwisatawan menikmati keindahan sunset di gurun. Petualangan kami lanjutkan menuju perkemahan ala suku Badui Arab. Hanya sekitar 15 menit dengan mengendarai mobil. Tempat ini menggambarkan perkemahan suku Badui yang merupakan suku pengembara di Jazira Arab. Di sini, pengunjung bisa menikmati berbagai hiburan. Salah satunya, menunggang unta. Satu ekor unta bisa dinaiki 2 hingga 3 orang. Karena antreannya super panjang, kami hanya bisa menunggang unta sekitar 7 menit saja. Mau menikmati pengalaman seru di malam hari lainnya? Ada juga mini sandboarding. Meluncur dari ketinggian 50 meter. Bagi yang ingin bermain sandboarding, pengunjung diwajibkan menggunakan sepatu. Safari Padang Pasir tersedia dalam 2 pilihan, yaitu tur pagi biasanya dimulai dari pukul 8 pagi sampai 12 siang. Sedangkan tur sore dari pukul 3 sore hingga 8 malam. Dan perjalanan kami malam ini ditutup dengan makan malam bersama, serta dimeriahkan dengan tadian khas Timur Tengah. Teresya Santi, Ardian Syah, melaporkan untuk NET.